Intro Guna memperingati hari anak tahun 2024, PLN bersama Warta Kota mengadakan kegiatan edukatif bagi siswa SMA Negeri 1 Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung siswa menjadi konten kreator muda yang kreatif dan inovatif. PELEN unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Padang Sidipuan melalui unit pelayanan pelanggan Padang Sidipuan Kota mengadakan sosialisasi mengenai transformasi layanan PELEN kepada pelajar SMA Negeri 2 Padang Sidipuan. Dalam rangka memperingati hari anak nasional tahun 2024 dan bulan Muharam yang penuh berkah, PT PLN Persero Unit Indok Distribusi atau UID Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa di Masjid Al-Ikhlas Kompleks PLN UID Kalselteng, Banjar Baru, bekerjasama dengan Yayasan Baitulmal PLN. Dalam rangka peringatan hari anak nasional tahun 2024, PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Cilacap melalui Yayasan Baitulmal YBM menyerahkan bantuan pendidikan kepada 30 pelajar berprestasi tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Bantuan yang diberikan berupa dana pelajar dan kelengkapan sekolah berupa tas, buku, serta alat tulis. Tim Liputan menggabarkan